Kecelakaan beruntun terjadi di Tanjung Priok, Jakarta. Sebuah mobil SUV tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan hingga gerobak dagangan warga. Sebuah mobil jenis SUV terguling di Jalan Gorontalo Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara tadi sore. Mobil terguling usai hilang kendali dengan menabrak motor dan mobil lainnya yang sedang terparkir. Gerobak pedagang martabak yang ada di dekat lokasi juga menjadi korban sehingga dagangannya berantakan. Menurut warga, kesilakan bermula setelah pengendara mobil SUV keluar dari sebuah minimarket. Posisinya ya? Mobil. Ya, parkir. Yang satu turun mengambil ATM. Udah turun, belum naik. Baru muka pintu. Udah jalan kenyang sekali. Di dalam mobil ada berapa orang? Nggak tahu. Gelap sih, nggak berhenti juga. Tiba-tiba aja kencang gitu? Iya, kencang. Terus nabrak apa aja? Mobil, motor, terus terakhir apa tiang listrik mobil putih. Kecelakaan ini juga mengakibatkan sejumlah orang luka-luka. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Pengemudi SUV telah diamankan di Polsek Tanjung Priok untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ayus melaporkan. Terima kasih.